Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang Tokute Gino seputar bidang building cleaning ya Karena sekarang untuk ujian bidang building cleaning itu sekarang lagi buka ya Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nunggu kapan sih ujian building cleaning itu buka Ini adalah kesempatan yang paling bagus ya Karena sekarang untuk ujian bidang cleaning di Jepang itu sekarang lagi buka ya Nah maka dari itu disini gue akan menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana sih cara untuk mendaftarkan akun dan teman-teman untuk agar teman-teman bisa ikut ujian bidang building cleaning ya Buat teman-teman yang nonton video ini silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya Karena mungkin ada juga banyak teman-teman yang lain yang pengen ikut ujian bidang building cleaning Tapi mungkin informasi yang gue sampaikan ini gak sampai kepada mereka ya Dan mungkin ada juga beberapa teman-teman yang gak tau bagaimana cara mendaftarkan ujian ini Nah jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berminat untuk mengikuti ujian bidang building cleaning ya Dan sekarang silahkan teman-teman nonton video ini sampai habis karena gue akan menjelaskannya sebaik mungkin ya Agar informasi yang gue sampaikan itu bisa teman-teman terima dengan baik Nah untuk ujian bidang building kali ini itu diadakan bulan 10 dan bulan 11 ya Dan pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 1 September sampai tanggal 12 September kalau gak salah gue Nah jadi buat teman-teman yang pengen daftar ujian bidang building cleaning ini kesempatannya bagus ya Karena masih ada banyak waktu untuk teman-teman itu mendaftarkan akun teman-teman Dan maka dari itu juga disini gue akan menunjukkannya kepada teman-teman yang mungkin belum tau atau kurang tau bagaimana cara pendaftarannya Disini gue akan mendaftarkan mencoba untuk mendaftarkan akun itu dengan menggunakan HP ya Karena mungkin menggunakan HP akan lebih praktis ya Dan pastinya teman-teman itu juga biasanya lebih sering menggunakan HP ya ketimbang laptop Nah maka dari itu disini gue akan mencoba ya untuk mendaftarkan melalui HP dan sekarang kita langsung aja ke HP ya Oke sekarang kita udah ada di websitenya bidang building cleaning ya Disini teman-teman bisa lihat paling bawah disini ada strip Apa ya jstrip bme.or.jp ya Nah jadi disini kalau teman-teman pengen daftar ujian teman-teman pilih yang garis 3 paling kanan atas ini ya Nah ini terus disini ada nih yang nomor 3 yang kentei teman-teman pilih ini Nah disini teman-teman akan melihat informasi tentang ujian ya Nah teman-teman kalau misalnya cari informasi teman-teman bisa cari yang paling bawah ya Ke bawah, ke bawah lagi Nah disini Disini ada osirase-nya ya tentang pembertahuan Disini ada dikatakan untuk bidang building cleaning Ichigo itu yang kokunainya itu shikengnya itu tanggal bulan mulai tanggal 1 bulan 9 ya Nah disini teman-teman bisa lihat yang ini Nah sekarang kita pilih ini untuk melihat informasinya ya Nah kita scroll ke bawah disini kita nanti akan dapat bermacam-macam informasi ya Nah disini teman-teman bisa lihat ya Ini untuk saran untuk mengikuti ujiannya harus 17 tahun ke atas Terus disini ada tesurionya itu 1100 ya Terus disini ada pembaik apa Kalau kita ke bawah lagi disini ada Mosko Mikikangnya Itu pendaftarannya mulai tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 12 ya Jam 5 Nah ini untuk pembayarannya ada juga tanggal disini Mulai tanggal 26 Ini batasnya sampai tanggal 3 bulan 10 ya Terus disini kartu ujiannya itu akan terbitkan tanggal 14 Pengumumannya tanggal 23 bulan 12 ya Nah sekarang disini ada skembi nya Disini teman-teman bisa lihat ya lokasi-lokasi ujiannya Yang pertama itu ada di Hokkaido ya Untuk slot 50 orang Terus ada Miyazaki Slotnya juga 50 orang Tokyo 300 Terus ada Aichi juga Ini sekalian nama lokasi alamat tempat ujiannya ya Aichi juga ada nih 75 Osaka 200 Hiroshima 50 Tokushima 50 Dan Fukuoka 50 ya Nah disini ada alamat ujiannya Sama tanggal ujiannya ya Teman-teman bisa cek aja disini Dan teman-teman bisa pilih ya Dimana teman-teman pengen ujiannya Nah sekarang kita scroll ke bawah ya Nah disini ada tentang Shiken Anainishuite ya Ini teman-teman pilih link yang ini Yang di garis ini Pilih Nah scroll ke bawah lagi Disini ada informasi Tentang ujian ya Teman-teman scroll aja ke bawah Nah ini Nah disini ada informasinya Disini ada metode testnya ya Disini ada Soal-soal yang lama juga ada Soal tahun sebelumnya Yang tahun 2019 juga ada Dan disini ada Apanya ya materinya Teman-teman bisa pilih materinya Ada bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Inggris Dan segala macamnya Nah Kalau teman-teman scroll lagi ke bawah Disini ada ya Tentang Ujian Tahun 2022 Bulan 10 sama bulan 11 Yang untuk kokunainya Disini Untuk skeng musikomia Bisa pilih yang ini ya Ini ada Kocira nih Ini Kocira Ini teman-teman pilih yang ini Nah disini Nah disini teman-teman disuruh Untuk memasukkan alamat email ya Untuk pendaftarannya Sekarang kita masukin dulu Alamat email kita Nah setelah teman-teman Memasukkan alamat email teman-teman Pilih sourcing ini ya Oke sekarang Karena kita udah memasukkan alamat email Sekarang kita cek Alamat email kita ya Nah ini ada Jadi teman-teman Langsung pilih aja link ini ya Nah disini teman-teman Itu disuruh Mengisi data ya Mulai dari nama Tanggal lahir Seibetsu Kokuseki Zairu Shikaku Terus apa ini Zarokado Banggo Paspor Nomor HP Dan segala macamnya Sekarang kita isi dulu Dari atas ya Nah setelah teman-teman Mengisi Data teman-teman Disini teman-teman Kita lanjutkan Mengisi data Kokuseki ya Kokuseki ini Kewarga negaraan ya Nah disini kita bikin Indonesia Zairu Shikaku Kita Itu kalau Teman-teman Gino Jisusei Berarti teman-teman Pilih Gino Jisusei Seperti ini ya Jisusei Atau kalau seandainya Teman-teman Tekute Gino Pilih Tekute Gino Seperti ini Nah terus Nomor Zairu Car Teman-teman ya Juga diisi Sama nomor paspor Nah kalau teman-teman Teman-teman itu udah isi semuanya ya Untuk yang Kanri Kanri Saki dan Taimei ini Teman-teman kosongin aja Ini juga Yang merah-merah aja isi ya Terus disini Teman-teman Isi dimana Alamat teman-teman ya Disini Di Fukuoka Terus pilih Pengennya dimana Pengennya di Fukuoka ya Misalnya Terus masukin foto Sama Zairu Car Ini Zairu Car Foto Zairu Car Sekarang kita masukin dulu Oke Di bawah sini Ada konfirmasi data ya Kita Cek dulu Apakah data kita Udah benar atau belum Nah kalau seandainya Sudah benar Teman-teman itu Tinggal Sourcing aja ya Seperti ini Nanti Akan dilanjutkan Ke proses selanjutnya Tinggal teman-teman itu Cek aja email teman-teman Untuk pembayaran Dan segala macamnya ya Nah jadi lebih kurang Seperti itu ya Untuk proses pendaftarannya ya Mungkin kalau dari gue sendiri Gue gak menyelesaikan Pendaftarannya Karena gue sendiri itu Udah memiliki skill Di bidang building cleaning Jadi gue gak perlu Daftar ujian bidang Building cleaning lagi Dan itu sebenarnya Teman-teman tinggal Melanjutkan stepnya aja ya Dan teman-teman itu Harus mengikuti email Teman-teman harus pantau lagi Cek terus email teman-teman Untuk informasi selanjutnya Karena biasanya ya Informasi itu Akan dikirimkan melalui email Baik itu proses pembayaran Kartu ujian Itu ada informasi Pertahuannya ya Jadi teman-teman itu Cek terus email teman-teman Jangan sampai ketinggalan Dan Kalau saatnya teman-teman Masih punya pertanyaan Silahkan aja tulis di komen Gue bakal jawab sebisa mungkin Dan Sampai ketemu di video berikutnya Cut Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa